Aku ada. Ketika semua menganggap aku ada. Salam. 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 Muhammad alaihi salam Maulah ya karimu Habibana ya Sayyidina Salawat 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 Alaihi Hai Ril ala Annam Awloh Awloh ya Muhammad Alaihi salam Maulah ya karimu Habibana ya Sayyidina Salawat 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 hai 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 akhirnya enam Allah Allah ya Muhammad Alayhi salam Maulah ya karimu Habibullah ya Sayyidina Salawat 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 Tidak Tidak Dan sampai kapan kalian ingin mengganggu kami juga Semua itu kebalikan padamu ya Kalian Datang dari awal mengatakan Tidak membalas dendam Cuman ingin mengambil tongkat Namun nyatanya Sampai detik ini Selalu saja kalian membuat keonaran Lebih dari Sebelum yang kalian katakan Sudah kepalang basah Sudah mandi Basah sekalian Berarti Sama Kalian beraninya datang satu persatu Dan aku penasaran Mengapa Manusia berbaju hijau itu Membela kalian Apa hubungannya dengan kalian Dia adalah seorang musuh Dan dia tahu Kita Tersama Makhluk Yang istimewa Pastinya Harus tahu Bagaimana Cara menggunakan ilmu Dan dia muncul Di hadapan kalian itu Dia memperingatkan Memberi tahu Di malam aku bertemu dengan dia Lalu apa yang terjadi Kami beradu kekuatan Tapi kami seimbang Kenapa Dia sanggup Mengeluarkan darah Dari dalam tubuhku Dan aku pun membalasnya Berarti itu dia menunjukkan Seharusnya ilmu digunakan Sebagai mana Memberi peringatan Agar kalian itu berhenti Dari perbuatan kalian Dan kalian padar Karena kalian adalah seorang pertapa Sesama pertapa Saling memperingatkan itu Memang Nyata Ataupun memang ada Tapi dia mencoba Merayuku Untuk Menggunakan ilmu Di jalan yang benar Itu tidak merayu Tapi perkataannya itu Adalah benar Itu menyadarkan kalian Wahai pertapa Sesungguhnya pertapa itu Pasti bijak Dalam menggunakan ilmu Tidak sembarangan juga Mengeluarkan ilmu Tapi kini Aku baru tahu Kalian adalah seorang pertapa Yang mengeluarkan ilmunya Dengan begitu mudah Karena ilmu kami Tidak akan habis Jadi itulah Kalian sombong Saya baru kali ini Berjumpa dengan Seorang pertapa yang sombong Apa salahnya? Kalau memang itu ilmu yang hebat Kita pertunjukkan Dengan juri supaya kita sendiri Waktu mencarinya Atau mempertapa Apa salahnya? Menunjukkan Hanya sekedar Biar dilihat orang Itu wah Ataupun hebat Itu sama saja Tidak seperti itu Sangat disayangkan Lebih baik Jika kamu ingin mempertunjukkan Ilmumu Hasil dari pertapamu Ajarkan pada orang-orang Dan orang-orang bisa melihat Bahwa ilmumu itu Adalah berguna Apanya yang berguna? Sedangkan ilmu kalian Kalian gunakan Untuk menyerang Goa Gendam Pada hari itu Untuk mengalahkan Yang Sopo Sudarto Itu sama apa yang dilakukan Musafir dan kami Memperingatkan Sesama orang yang memiliki Keistimewaan Memperingatkan Apa sampai membunuh Yang Sopo Sudarto Kalau takdir Kita tidak tahu Sayang Dan ingatlah Kami tidak membunuh Dan kami tidak mencuri tongkat Kami hanya mengamankan Dari orang-orang Yang tidak tahu Cara menggunakan Karena tongkat itu Sangat berbahaya Di sini Niat kami Mengambil tongkat itu Bukan kami Sebagai pencuri Ataupun memanfaatkannya Tidak Tapi untuk mengamankan Dari orang banyak Karena pengaruhnya Sangat besar Dan berbahaya Tapi aku Belakangan hari ini Ada pernah merasakan Kalau Energi Yang romopretil Itu bertemu dengan kau Sampai-sampai Kalian aduk kekuatan Keluar api Apa yang kalian undingkan? Apakah yang romopretil Tidak menyampaikan? Aku belum bertemu dengan dia Kemarin aku Menyampaikan kata-kata bahwasannya Ajaklah Teman-temanmu Sadarkan mereka Bahwa semua ini adalah Salah paham kalian Kalian mengertilah Kejadian pada saat itu Apakah dia tidak ada Menyampaikan padamu? Belum ada Dan kami belum pernah bertemu Kembali Lalu dimana kinnya yang romopretil? Aku pun belum Tahu pas Karena dia Tahu Aku Mencari sahabat kami Yang tiga orang lain Untuk apa semua itu kalian kumpulkan? Untuk menyelesaikan pertikaian ini Dengan cara? Bolehkah aku tahu Dengan cara apa kalian bisa menyelesaikan pertikaian ini? Dengan cara kekuatan kami Yang kami miliki Berarti benar Disini tujuannya mengadu ilmu Dan ingin terlihat lebih Hebat Makanya Saya lakukan secara terus menurut juga Mengikuti Apa perkataan kalian Di awal datang Di tempat kami Kalau kita ingin mengadu ilmu Dari Hingga sampai saat ini Kita lakukan Tapi Ternyata Buktinya Kalian yang memancing kami Keluar dari pertapaan kami Dengan cara Menyerang gua gendam Mengguno yang Tidak ada maksud Tidak ada maksud Tujuan dengan tujuan siapapun Karena tujuan kami Hanya gua gendam Kalau Perasaan kalian Tersinggung Ataupun membuat kalian itu Naik Keluar dari pertapaan Kami tidak tahu Itu perasaan kalian sendiri Seharusnya kau tahu Perasaan kami Bagaimana Saudara kami Kalian bantai begitu saja Dengan mudah Kalau tidak Kalian yang berilmu tinggi Tidak akan bisa Kalian bunuh Saya tahu Perasaan persahabatan Jika sahabatnya pergi Meninggalkan tanpa kabar Saya tahu Tapi Tujuan kami Tidak menyinggung siapapun Kami hanya Berjalan di jalan Allah Memperingatkan sesama makhluk Agar tidak tersesat Dalam jalannya sendiri Itu saja Perbuat kebaikan itu indah Tapi kau jangan berharap Pertempuran kita Belum akan selesai Kalau belum Kalian mengembalikan tongkat Yang topo sudarto Yang telah kalian ambil Kan sudah aku kata kan Jika Kalian Mengembalikan makhluk Maka aku juga bisa mengembalikan tongkat Coba kau sampaikan Pada Mama Skaryo itu Akan aku sampaikan Kalau tongkat itu Tidak kalian kembalikan Maka peperangan ini Tidak akan berakhir Sama Kalau kalian tidak ingin Mengembalikan mata itu Maka kami Maka kami Tidak 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 hai sol hai 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 seluatu ah hai hai hei hei kau kenapa kau tidak bisa diam hai hai Allah Allah ya Muhammad karena kau tidak akan bisa ala muda jangan miraukan perkataannya iya muda hai 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 mengganggu konsentrasi ku hai hai Allah 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 mudah ini dia selalu mengganggu konsentrasi ku Salam, 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 salam. Salam, 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 salam. Salam, salam, salam. 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 Salam. Salam, salam. Salam, salam. punah main curang subhanallah gimana kau Oh ya tolong Bunda tunjukkan wujudmu Ya Allah Bunda habis ketabaranku dah ya ya wujudlah kau kepikir aku tidak bisa melihat Hai benar-benar subhanallah Hai bangga ya Alhamdulillah ya Allah terima kasih Allah jangan berbangga hati kenapa apa yang inginkan pada malam ini dari aku tidak menyembahnya hanya satu hanya satu kau mencoba menipu kulit aku tidak menipu selendang busukmu itu hei aku ada disini kupikir kau kabur Hai ternyata kau bermain belakang tunggu ilmu yang tiada artinya kalian berlaku terhitung maka aku juga bisa hai 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 kenapa kau terkejut Hai untuk apa aku terkejut dengan ilmu yang tidak artinya nunggu Hai jadi kau tidak terkejut tapi kenapa kau pas nih Hai seperti kebingungan ingin bermain-main selalu dengan kita berjalan hai 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 coba menyerangku dengan tiba-tiba habis sudah kesabaran ku kau buang kalau saya lari saya mati juga sama aja bagusan saya mati di tangan dia daripada saya jadi lari jadi pengecut Bunda 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 aku pikir aku tidak bisa menangkap ya Allah Bunda Bunda Hai bener-bener Hai kali bunda Tidak bisa menikmati Allah subhanallah tertangkap ya Allah Bunda kalau ingin besoknya guna kamu ah mudah Allah Bunda 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 bangun Tapi rasanya aku tidak mungkin mencongkel matamu Bunda bangun bunda Karena matamu begitu kecil Bunda bangun bunda Ya Allah Selalu ingin menantangku Tapi kemampuanmu belum ada apa-apanya Bunda bangun bunda Bangun Bunda Bunda Patahkan batang leher